Hai bisa akan makan seperti ini selamat menikmati jangan lupa like, subscribe, jangan share ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat sahabatku semuanya hari ini saya akan membuat pizza teflon ini adalah request dari seseorang ini saya akan membuat pizza teflon yang sederhana ya saya pakai 200 gram tepung protein tinggi 200 gram itu kurang lebih 12 sendok makan penuh munjung ya terus saya pakai 2 sendok makan minyak ini bisa diganti dengan margarin kurang lebih 45 gram ya terus saya pakai 2 sendok gula kalau nggak suka manis, nggak suka agak manis bisa dikurangin terus saya pakai setengah sendok teh garam sebenarnya nggak harus pakai susu ya pakai air hangat saja sudah bisa tapi saya mau tambahkan susu 1 bungkus kecil ini 27 gram terus saya pakai nanti 1 sendok makan pernipam terus untuk toppingnya itu terserah selera bisa diganti apa saja toppingnya ya sesuai keinginan bisa dikasih jamur kasih apalah pokoknya terserah mau diganti apa saja boleh tapi saya ini pakai paprika segini 1 butir saya bagi setengahnya yang warna merah dan kuning terus saya pakai sosis ayam 4 biji saya pakai seperempat butir bawang bombay kalau nggak suka bawang bombay nggak pakai nggak apa-apa bisa diganti dengan jamur atau daging sapi yang tipis itu ya yang semoket gitu terus juga ini untuk toppingnya ya tadi saya pakai keju mat secukupnya kurang lebih 100 gram terus nanti saya pakai saus tomat 5 sendok makan ini simak videonya sampai selesai ya pertama kita tuang dulu susu bubuknya ke dalam air hangat ini jangan panas ya hangat saja saya pakai 1 saset 27 gram kita aduk sampai rata ini kan masih hangat ya airnya saya akan tambahkan gulanya kesini sekalian kalau panas itu raginya nanti mati jangan pakai air panas ya hangat sedikit terus saya akan tambahkan ternipam atau ragi instan sekitar 1 sendok ini kita aduk-rata dulu pas habis ya begini saja kita aduk-rata kemudian kita biarkan sampai berbusa, berbuih ya keluar angin sampai bergelembung begitu ini kita tutup tutup sampai berbusa kemudian kita bikin toppingnya ini semua harus sudah dicuci bersih saya akan potong sosisnya semuanya harus sudah dicuci bersih terlebih dahulu setelah diiris kita sisihkan dahulu kita juga potong bawang bumbay dan juga paprikanya saya akan potong manjang-manjang ininya manjang-manjang tipis seperti ini ya kita sisihkan dahulu juga kita tumis terlebih dahulu sayurannya ya kita tumis sampai layu supaya nanti pas dimasukin itu udah tinggal matangnya saja ini saya akan tumis dulu sosisnya saya panaskan sekitar 2 sendok makan minyak ini kita tumis sampai matang setelah matang kita angkat ya kemudian kita tumis bawang bumbay dan juga paprikanya ini kita tumis bawang bumbay dan juga paprikanya kita tumis sampai layu saja kemudian kita tumis sampai matang kemudian kita disipkan barang bumbay ini sudah berbusa seperti ini kemudian kita bikin adonannya saya taruh disini tepung pelitunya saya pakai protein tinggi tangan harus bersih ya kita tambahkan garam kita tatap-tatap kita tambahkan minyaknya abuk lagi bisa diganti margarin minyaknya ini kita tambahkan raginya sedikit demi sedikit ya kita ulenin sampai tercampur semuanya ulenin sampai semuanya tercampur ya setelah kalis gak nempel seperti ini ini kita biarkan 1 jam ya biar nanti adonannya tumpuk ada yang langsung dibikin langsung dipanggang di oven di teflon ada yang dibiarkan dulu ini saya mau biarkan dulu 1 jam saya tutup anduk saya biarkan 1 jam ya peras sekitar 1 jam kemudian kita panggang ya ini saya kasih margarin sedikit kita gunakan api kecil saja ya seperti itu saya kasih sedikit margarin ini saya ratakan kemudian kita taruh adonan yang sudah kita buat tadi ini adonannya kita tipiskan ya seperti ini kita gunakan api kecil saja ini kita tusuk-tusuk pakai garpu ya kita tambahkan 5 sendok makan saus tomat kita ratakan ya kemudian kita ratakan sayurannya ya tambahkan sosisnya kemudian kita tambahkan juga bawang bombay dan juga paprikanya ya kita tambahkan parutan kejumet di atasnya kemudian kita tutup ya kita panggang dengan api kecil selama kurang lebih 10-15 menit atau sampai matang kita biarkan sampai matang setelah sekitar 10-15 menit kita lihat bawahnya ya bawahnya sudah matang kemudian kita angkat kita angkat dan kita potong hasilnya seperti ini ya kita potong ini saya ambil satu seperti ini hasilnya enak banget tuh soalnya jatuh seperti ini selamat menikmati jangan lupa like subscribe dan share ya saya akan makan 3 potong enak banget enak banget enak banget selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati